Intro Halo teman-teman semua kembali lagi dengan aku Di video kali ini aku bakalan membahas soal-soal sosiokultural Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Tanpa lama-lama kita langsung aja baca soal nomor 1 Saya memilih untuk meninggalkan organisasi jika pada organisasi tersebut mulai menentang ideologi dan peraturan pemerintah Kita baca dulu opsinya A sangat sesuai, B sesuai, C ragu-ragu, D tidak sesuai, E sangat tidak sesuai Oke teman-teman, nah keputusan untuk meninggalkan organisasi yang dikira mulai menentang ideologi dan peraturan pemerintah Merupakan keputusan yang bijak ya teman-teman Jadi ini takutnya organisasi tersebut radikal ya biasanya kalau yang menentang ideologi dan juga pemerintah Nah jadi disini apakah tindakan kita benar atau tidak teman-teman untuk meninggalkan organisasi tersebut Nah jawaban yang paling tepat itu adalah sangat sesuai ya Karena apa? Karena kita sebagai ASN itu tidak boleh tercemar dari perilaku maupun organisasi-organisasi radikal ya teman-teman Nah jadi disini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, poinnya 5 Kemudian poin 4 itu adalah yang B, poin 3 C, poin 2-nya D, dan poin 1-nya adalah yang E Intinya kalau tips and tricks menjawab soal sosio-kultural aku udah banyak banget share di video-video sebelumnya Di sosio-kultural Intinya apa teman-teman? Intinya kita baca dulu konteks soalnya itu mengarah ke positif atau negatif ya Nah karena disini mengarah ke positif ya karena meninggalkan si organisasi radikal ini maka jawabannya juga positif Tapi kalau misalnya konteksnya negatif maka jawabannya juga negatif teman-teman Nah jadi kalau seperti ini kita langsung aja ya eliminasi C dan D E teman-teman Jadi tersisa A dan B Jadi disini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A Lanjut ke soal nomor 2 Lanjut kita baca soal nomor 2 Saya dapat mengendalikan perilaku saya di media sosial Meskipun belakangan ini isu radikalisme dan terorisme banyak terjadi di masyarakat Oke teman-teman kita baca dulu opsinya A sangat sesuai B sesuai C ragu-ragu D tidak sesuai E sangat tidak sesuai Nah kemampuan untuk mengendalikan diri di media sosial Meskipun banyak beredar berita isu di masyarakat merupakan kemampuan yang positif teman-teman Yang mana menunjukkan bahwa kita itu peka terhadap potensi konflik dan memiliki bersikap tenang Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang A sangat sesuai Nah disini konteksnya positif teman-teman Kenapa positif yaitu kita dapat mengendalikan perilaku kita di media sosial ya Dari isu-isu radikalisme dan juga terorisme yang banyak terjadi di masyarakat Nah itu kan konteksnya positif makanya jawaban yang paling tepat itu adalah yang A sangat sesuai Kemudian poin 4 itu adalah yang B Poin 3 nya C Poin 2 nya D Dan poin 1 nya adalah yang E Oke teman-teman kita lanjut ke soal nomor 3 Oke teman-teman kita lanjut ke soal nomor 3 kita baca bareng-bareng Saat membaca perdebatan orang-orang di kolom komentar media online tentang isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan Saya tertawa karena komentar-komentar yang lucu dan menghibur Kita baca dulu opsinya A sangat setuju B setuju C ragu-ragu D tidak setuju Kita langsung aja eliminasi B, C dan D Tersisa A dan E untuk poin tertingginya ya teman-teman Kita lihat lagi Saat Anda membaca perdebatan dan menemukan bahwa komentar yang disampaikan lucu Hal tersebut menunjukkan bahwa kita itu dapat bersikap tenang dan tidak terpancing emosi teman-teman Jadi sebenarnya ini soal tricky ya teman-teman soal hots ya Kira-kira menurut kalian gimana nih jawabannya konteksnya positif atau negatif teman-teman Ya kita tertawa karena kita ngerasa lucu aja perdebatan orang-orang di kolom komentar Nah itu kan merupakan mencerminkan bahwa kita bisa bersikap tenang terhadap pendapat-pendapat yang berbeda tersebut Jadi disini jawaban aku adalah yang A sangat setuju teman-teman ya Dan poin terendahnya itu adalah yang E Untuk poin 2 nya B Poin 2 nya D Poin 3 nya C Dan poin 4 nya adalah B Jadi kalau misalnya kita menanggepi serius terhadap konflik tersebut Kita bisa terpancing emosi teman-teman Jadi kalau misalnya kita tidak terpancing emosi ya Kita bisa bersikap tenang ya itu menganggap komentar tersebut Ya hal yang biasa aja ya Hal-hal yang untuk seperti lelucon aja ya Teman-teman menghibur aja seperti itu Nah jadi nomor 3 disini jawabannya adalah yang A Lanjut ke soal nomor 4 Oke teman-teman kita baca soal nomor 4 Saya seringkali bingung harus berbuat apa saat berada di tengah-tengah perdebatan sengit dalam rapat A sangat setuju B setuju C ragu-ragu D tidak setuju E sangat tidak setuju Nah kira-kira apa nih jawabannya teman-teman Jadi saat kita berada di tengah-tengah perdebatan Harusnya itu kita berperan menjadi mediator ya teman-teman Dan berusaha mencegah potensi konflik teman-teman ya Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah sangat tidak sesuai Jadi karena disini konteksnya adalah negatif Negatifnya dari mana? Dari seringkali bingung nih kalau ada perdebatan ya Jadi jangan bingung Tapi kita harus bisa jadi mediator terhadap konflik-konflik tersebut Jadi untuk poin tertingginya itu adalah yang E Poin 4 adalah yang D Poin 3 C Poin 2 B Dan poin 1 nya adalah yang A Jadi untuk soal sosiokultural ini Skor poinnya itu seperti anak tangga teman-teman Seperti itu ya Oke lanjut ke soal yang terakhir Oke teman-teman Nah ini dia soal yang terakhir Nah ini merupakan soal hot juga Kita coba baca bareng-bareng Seorang warga melapor bahwa di samping rumahnya sering ada acara perkumpulan Dan ternyata ada deklarasi untuk mendirikan negara sendiri Selaku ketua RT menyikapi hal tersebut Maka Anda akan mengkonfirmasi kepada pemilik rumah Dan menyelesaikannya secara damai tanpa melibatkan polisi Kita baca dulu opsinya A sangat setuju B setuju C ragu-ragu D tidak setuju E sangat tidak setuju Teman-teman Nah jadi disini kita Memutuskan untuk menyelesaikan masalah sendiri ya Secara damai Tanpa melibatkan polisi terhadap konflik mengenai radikalisme Nah tujuan untuk mendirikan negara sendiri itu merupakan Sikap radikalisme ya teman-teman Yaitu merupakan tindakan yang kurang bijak Nah jadi kita menyelesaikan masalah radikalisme ini Tanpa melibatkan polisi itu Tindakan yang kurang bijak teman-teman Karena permasalahan tersebut sudah menyangkut negara Maka sebaiknya menyelesaikan masalah dengan melibatkan pihak berwajib Seperti polisi teman-teman Jadi disini jawabannya yang paling tepat itu adalah Yang E sangat tidak setuju Nah kenapa E teman-teman sangat tidak setuju Lagi-lagi aku bilang Kalau misalnya sudah berkaitan dengan radikalisme Kemudian berkaitan dengan negara Kita diwajibkan sebaiknya untuk membawa ke pihak berwajib ya teman-teman Harus ada pihak berwajibnya Entah itu polisi ya Seperti itu teman-teman Jadi disini jawabannya yang paling tepat itu adalah Yang E poinnya 5 Poin 4nya adalah yang D Poin 3C Poin 2B Dan poin 1nya adalah yang A Seperti itu Nah jadi disini jawabannya adalah yang E ya Oke teman-teman segitu aja 5 soal tentang sosio-kultural dari aku Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian untuk tahun ini Dan yang bertanya-tanya terkait tryout ada teman-teman Yaitu di Sobat P3K Untuk kalian mau join linknya udah aku cantupin di description blog aku Jadi tinggal di klik aja Selain itu untuk kumpulan soal-soal dari kompetensi teknis bidan Manajerial, sosio-kultural, dan wawancara Bisa kalian dapatkan di e-book terbaru aku Edisi kedua Sudah rilis teman-teman Untuk pemesanannya Kalian bisa hubungi nomor whatsapp yang udah aku cantumin juga di description blog aku Terkait info bimbel itu masih dalam tahap persiapan Tentah persiapannya ini masih lama teman-teman Intinya kalau udah selesai aku bakal infoin lagi ke kalian Dan ya segitu aja teman-teman Terima kasih banget yang udah nonton Yang udah subscribe Terima kasih yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Sekian dari aku Terlebih terkurang aku mohon maaf See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax